Halo guys Assalamualaikum selamat datang di NN Top Eleven Channel Di video kali ini saya akan mencoba melawan tim yang mutunya lebih tinggi di asosiasi guys Tapi sebelum lanjut jika berkenaan saya mau dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe dan tekan juga tombol loncengnya Agar teman-teman selalu untuk update terbaru dari NN Top Eleven Channel Oke guys di link pertama final asosiasi kali ini tim saya kalah 2-0 Alasannya kenapa disini saya tidak hadir di pertandingan guys Saya tidak tahu karena saya tadi baru pulang kerja Dan teman-teman saya hadir mendukung tapi sayang sekali tim saya harus kalah Karena mutu dari lawan memang sangat tinggi sekali guys Nah ini adalah susunan pemain dari CD Sidi Pila Selama Dari CD itu Sempak Dari Sempak Susah banget apa sih dia apa Sempak ya lah Kita sebut aja Sempak Chelsea melawan Sempak Kita sebut aja Chelsea melawan Sempak kali ini guys Di pertandingan final asosiasi dan di link pertama tim saya kalah Dan di link kedua saya coba hadir di pertandingan karena saya tadi baru pulang kerja Saya tidak sempat menonton pertandingan antara Chelsea melawan Sempak Oke guys kita lihat dulu pemain dari Sempak ini seperti apa 10 menit 10 menit lagi pertandingan akan berlangsung disini Sidi Sidi Pila Selama dengan mutu 125,6% Manajernya Jose Luis Berales Tim asal mana sih ini Tim asal Spanyol guys Level manajernya 84 Waduh mantep ini Manager udah berpengalaman guys Nah untuk pertahanan sendiri Sempak si Sempak ini diunggulkan guys dengan pemain bertahan yang mempunyai mutu rata-rata sebesar 118,5% berbanding 100,9% guys Kemudian di sektor gelandang Chelsea mempunyai pemain yang mutunya rata sebesar 114,1% berbanding 129,2% Dan untuk penyerang sendiri Chelsea mempunyai penyerang dengan mutu 110,3% berbanding 138,5% milik si Sempak guys Dan Sempak menggunakan formasi 3-1-2-1-3 dan saya akan mencoba meredamnya dengan formasi 3-2-1-3-1 guys Pertandingan ini akan berjalan sangat sengit sekali jadi tetap stay di channel ini guys Bagaimana nanti saya merubah susun pemain saat pertandingan berlangsung Kita masuk ke menung pasukan kita analisa terlebih dahulu kenapa saya tadi bisa kalah Dan saya tadi menggunakan formasi 4-2-3-1 yang biasa saya gunakan guys Nah ini guys ini adalah formasi yang tadi saya gunakan dan kemungkinan besar mereka menyerang melalui tengah Karena mereka tahu bahwa kelemahan di formasi 4-2-3-1 itu yaitu lini tengah Mempunyai ruang yang memang cukup lebar di area tengah makanya mereka bisa lolos begitu saja dan mengalahkan dua penjagaan back tengah saya Dan saya akan memperkuat lini tengah saya dengan memasukkan dua gelandang bertahan disini Untuk memaksa mereka bermain melebar ke kanan dan ke kiri sedangkan di tengah memang cukup rapat kali ini Dan saya juga menempatkan pemain seperti ini guys kalian bisa melihatnya Untuk menguasai area tengah mereka disini Dan mencoba untuk menutup ruang di sekitar pertahanan mereka Agar merepotkan lini pertahanan mereka Disini saya menempatkan Hakim Ciek, Timo Werner, Helen, dan Kealan Bape Kemudian di lini pertahanan ada Didi Arso Kemudian Korcuma, Cujopik, Nugul Kante, dan Kier Dengan keeper dual demand Dan saya akan mengganti Didi Arso yang memang bermain tidak cukup baik akhir-akhir ini Nah Kersner biasanya dia bermain bagus tapi sayang sekali Saya lupa tidak memainkan pemain ini guys Pemain asal Israel ini Saya akan coba meredam pemain dari penyerang dari Sempak disini guys Dengan memperkuat pertahanan saya dengan dua gelandang bertahan Karena kemungkinan besar dia menggunakan strategi menyerang disini Mereka menggunakan strategi menyerang dan saya menggunakan strategi bertahan Pocos upaduan, gaya mengumpan panjang, serangan balik mati Serangan balik mati ya Gaya tekanan redah, gaya tackle mudah Gaya penjagaan, jaga daya tentu, jebakan offset mati guys Empat menit lagi Pertandingan antara Chelsea melawan Sempak Akan segera berlangsung guys Kita terus di channel ini Jangan kemana-mana Oh iya guys, saya mohon maaf untuk event Tebak score antara Chelsea melawan Hockey winning Gagal dimainkan guys Alasannya kena syarat dan ketentuan Tidak tercapai Sekali lagi saya mohon maaf untuk teman-teman yang sudah bergabung di event tersebut Yang sudah mengirim komentar tebak skornya di youtube saya Sekali lagi saya mohon maaf Walaupun tadi pertandingan sudah selesai dan tim saya kalah 4-0 guys Oke guys, pertandingan antara Chelsea melawan Sempak Akan berlangsung Pemain sudah memasuki lapangan Pemain saya terlihat gugup melawan monster Dari Spanyol ini guys Kita bisa melihat butuh pemain dari lawan memang sangat bagus sekali di seluruh area Rata-rata pemainnya sangat bagus sekali Hampir tidak ada celah di lini pertahanan mereka Ada pendukung disini Saya akan langsung menggunakan bonus menyerang disini guys Jorjopik umpan jauh kepada Krensener disana Dibayang-bayang oleh Lederes Adalah ada disana Umpan kepada siapa disana maksudnya Tendang langsung sayang sekali Krensener terjebak offset Saya akan coba menggunakan gigi bertahan guys Jorjopik kena kartu kuning Pemain yang tidak cukup bagus di musim ini guys Dua musim terakhir Pemain ini tidak cukup bagus dan saya akan menjualnya Jack, mau bola dibayang-bayangin nomor kumbung 34 disana Berbaik sekali, pemirsa berbaik sekali Tendang langsung Oh sayang sekali Bola membentuk kaki pemain dari Sempak Namanya susah sih kita ganti aja jadi Sempak Sidi, Sidi, Pilat, Selama Ada hal lain disana Dawson membawa bola dibayang-bayangin nomor kumbung 17 Pemirsa Umpan kepada siapa disana Tendang langsung dan sayang sekali Bola berhasil dibuang jauh ke luar lapang Werner Umpan Pojok maksudnya Ada galar nomor nomor tinggi di udara dan menghentikan serangan Itu topik Umpan jauh kepada timo Werner maksudnya Dibayang-bayangin nomor kumbung 31 Ada negolo kante disana pemirsa Santa Maria mencoba membayang-bayangin umpan kepada timo Werner kembali Nomor kumbung 3 dengan ketat Umpan silang maksudnya sayang sekali Bola masih bisa dibuang jauh oleh Salines Kembali Chelsea menyerang pemirsa Ada halan disana Umpan ke belakang Kim membawa bola Ada Santa Maria Umpan kepada halan kembali Nomor kumbung 21 sangat agresif sekali Dan membuang bola ke luar lapangan Kembali kepada timo Werner Laderas Dengan ketat yang membayang-bayangin timo Werner Umpan maksudnya Oh sayang sekali Bola masih bisa dihalau dengan baik Oleh pemain dari Sempa Timo Werner kembali membawa bola Bayang-bayangin dua pemain Ada Gilardo disana Berhasil melewati Gilardo Nomor kumbung 3 sangat agresif sekali Umpan kepada Mbappe Sayang sekali Bola dibuang jauh Menit 44 Belum ada gol tercipta dari kedua kesebelasan Chelsea bermain cukup rapat kali ini Dan pemain dari Sempa Belum bisa mencetak gol Di babak pertama tadi Walaupun mereka tadi unggul 2-0 atas tim saya pemirsa Chelsea kembali menyerang Dahalan disana Meliuk-liuk akan melewati nomor kumbung 21 Umpan silang dilakukan tendang langsung Disunduh saja oleh pemain dari Sempa Buang oleh Korcuma Cekim Umpan jauh ke depan maksudnya Bisa direbut oleh Gomez Santaria Santamaria umpan pada Arteaga Umpan 1-2 Kembali pada Santamaria Dibuang saja oleh Cujopi Ada Kaelan Mbappe Sayang sekali bola masih bisa Keselamatkan Arteaga umpan kepada De Pablos De Pablos Meliuk-liuk Umpan 1-2 Dengan nomor kumbung 7 disana Berbahaya sekali Kembali bola masih bisa dibuang jauh Pertahanan Chelsea sangat rapat Menggunakan formasi ini pemirsa Kembali Chelsea menyerang Umpan kepada Haalan Dibang-bangi dua pemain Kembali kepada Kaelan Mbappe Umpan kepada Haalan kembali Umpan 1-2 sangat baik Dan sayang sekali Umpan ketengah Maksudnya ada Gomez disana Ledras Ledras Meliuk-liuk Umpan kebelakang Kembali kepada Ledras Berbaik sekali Dibuang Jorjopic bisa menghalau Chelsea Kembali menyerang Umpan kepada Kaelan Mbappe Maksudnya tetap Sayang sekali Gomez bermain baik Di lini tengah Hingga bisa merebut bola Dan umpan kepada Rekan timnya Ada Ross Pablos Berbaik sekali Kembali kepada pemain Chelsea Kita akan mencari celah Untuk menyerang Mereka dari sisi yang memang Kurang baik Disini ada Haalan yang memang bermain Tidak maksimal Pemirsa Menggantikan dengan Kai Hapert Kai Hapert masuk Menggantikan Haalan Hakim Jiek Umpan kepada Kek Hapert Tendang langsung Sayang sekali Bola membentuk kaki Pemain lawan Santa Maria Pemain kardada De Pablos Menit 75 Belum ada Gol tercipta Dari keluar Kesebelatan saya Akan mencoba Menggunakan strategi Bertahan Kemudian Lewat tengah Dan umpan panjang Sedangkan balik Nyala Mudah-mudahan Ada Sesuatu yang terjadi Di babak kedua ini Pemirsa Leda ras Membawa bola Beng-beng Rike Hapert Kembali bisa Derebut oleh Pemain Chelsea Predator Mencetak gol 4-1 Timo Werner Umpan pojok Tendang langsung Dan sayang sekali Bisa dibuat Kembali Timo Werner Umpan pojok Tendang langsung Dan Gol Tercipta Di babak kedua Skor 1-0 Untuk Keunggulan Chelsea Di atas Sempak Depablos Umpan Kembali Dibuang oleh Pemain dari Sempak Hakim Jiek Umpan 1-2 Dengan Nenggul Kante Ada Jorjopik Umpan kepada Hakim Jiek Kembali ke belakang Umpan 1-2 Yang sangat baik Dilakukan oleh Kedua pemain Kelen Mbappe Kembali ke Hakim Jiek Kembali ke belakang Ada Dawson Jorjopik Umpan kepada Hakim Jiek Sayang sekali Bola berat Derebut di tengah Tidak ada lagi Waktu yang tersisa Chelsea memenangkan Pertandingan dengan Skor 1-0 Sangat baik Sekali Pertandingan kali ini Chelsea berhasil Mengalahkan Sempak Dengan Skor 1-0 Kesalahan saya Tadi Saya tidak Menghadiri Pertandingan Hingga Saya kalah Di lag pertama Pinal ini Dan Alhamdulillah Di lag kedua Tim saya berhasil Melawan Dan mengalahkan Tim yang Mutunya lebih tinggi Sekali lagi Saya mohon maaf Karena Event Tebak skor Yang saya Adakan kemarin Gagal Guys Jadi Mungkin di Musim depan Jika tim saya Berhasil Melaju ke Babak 16 Besar Liga Champion Insya Allah Saya akan Mengadakan Event Tebak skor Lagi Terima kasih Banyak Buat teman-teman Yang sudah Menonton video ini Sampai selesai Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh